Intro Kita kali dengan angka gitu Hasilnya, coba kita lihat Nah, dia jadi 4 kali Johnnya Selain itu, dia juga bisa ditambah Dengan string juga Misalkan dia dengan Misalkan John Siapa Nah, iya, misalkan Kalau kita print, hasilnya adalah Nah, iya, dia bisa ditambah dengan string Atau kita coba tambah dengan Variable E Terus kita jalan Nah, hasilnya kayak gini Terus, ada juga variable namanya List List itu Harus Diawali dengan Kurung siku Di awal dan di akhirnya Nah, di dalam list ini Ada yang namanya Element Bisa kita kasih beberapa elemen Nah, elemennya ini Nggak harus ragam Misalkan integer Integer aja gitu Nggak harus Dia bisa apa aja Contohnya misalnya Kita kasih integer Terus Kita kasih juga String Nah, ini yang keluar Semua isi listnya Jadi, prinsipnya Si list ini juga sama sih Kayak Si string tadi Yang di awal Dia juga bisa kita akses Per elemen Nah, sama Indexnya juga Dimulai dari 0 Artinya elemen pertama ini Indexnya 0 Elemen kedua Indexnya 1 Begitu seterusnya Sampai belakang Kalau kita mau akses Misalkan si elemen Pertamanya aja Kita kasih indexnya 0 Nah, ini yang keluar adalah Si 1 ini Elemen pertama Atau kalau kita mau ambil John 1 2 3 4 5 6 Berarti dia Indexnya 5 Nah, keluar John Atau Bisa Kayak Si String tadi juga Kalau kita Tulis kayak gini Yang keluar adalah Mulai dari Index ke 5 Sampai Ujung Tapi kalau Disini Mulai dari John Sampai 4,5 Terus kita jalanin Nah, keluar adalah Si John Sama 4,5 Atau bisa juga Kita define Sini 0 Sampai Misalkan kita Mambil yang Integer yang Depannya aja 0 Sampai 4 Nah Ini artinya Jadi index 0 1 2 Sama 3 Index keempatnya Nggak Ikut Keluar Regulasi 1 2 3 Sama 4 Terus Dia juga Bisa Dijumlain Sama List Juga Oke Kita Print F Ditambah Lengkit Kita Nyalain Nah Ini Nambah Sikit Yang Di bawah Nah D7 8 Sama 20 Dia juga Bisa Dikali Sama Integer Dijumlain Misalkan kita Lali 2 Nah Yang Keluar 78 20 78 24 Yang G Ini Dikali 2 Nah Yang Berikutnya Ada Yang Variable Tipenya Dictionary Defendnya Kalau Si List Tadi Pakai Kurung Siku Ini Pakainya Kurung Kurawal Nah Di Dictionary Ini Ada Yang Namanya Key Ada Yang Namanya Value Pada Prinsipnya Dia Sama Aja Kayak List Cuman Kalau Di List Itu Key Itu Si Index Tapi Kalau Di Dictionary Ini Key Bisa Kita Define Sendiri Contohnya Kayak Gini Kita Buat Variable H Dulu Yang Tipenya Dictionary Tapi Belum Ada Isinya Nah Kalau Kita Mau Nambahin Isinya Gini Caranya H Ini Key Nya Masukin Disini Satu Misalkan Yaitu Bisa Diamo Dora Di Tampak Bisa Jawed Seke Gini In Tampak Tampak Di Justh Dari Tampak Tampak Bisa Tampak Dari Bisa Tampak udah segini dulu kalau kita print si variable H ini yang keluar adalah kayak gini nah ini keynya satu ini value-nya Jawa terus ini key yang keynya dua value-nya adalah William kalau kita mau akses satu aja misalkan yang ke-nya jika mau akses ini gini yang dimasukin nah keluar adalah William yang ke-nya satu dia akan ngawarin John jadi kecilnya mirip kayak list tadi sama string cuman kalau di list list tadi dia indeksnya ini udah ditentuin sedangkan kalau di Dictionary ini Hai indeksnya tuh diganti sama key yang itu bisa kita custom namanya itu kalau kita tambah dia coba kita tambah dengan karya banget sekarang sampai I berarti kita buat satu Dictionary lagi siapa tiga tiga selamat menikmati hai 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 kalau kita tambahkan dia seperti apa hasilnya saya ditambah kita bisa nah bisa jadi sih terlihat errornya nah kalau si dictionary ini ternyata nggak bisa ditambah coba kalau kita kali kalau dia bisa dengan dua nah bisa juga ini sih dictionary ini juga nggak bisa dikati nggak seperti tulis nah sekian dulu video kali ini semoga apa yang gua jelasin bisa bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati hai 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 selamat menikmati